Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari channel Arifin di Tangerang Selatan ya Channel Arifin di Tangerang Selatan yang bertanya Dok, saya kok selalu tidak tuntas PAB-nya Saya menderita wasir dalam derajat 3 Ini bagaimana dok dan cara penyelesaiannya bagaimana ya Sebelum saya menjawab pertanyaan dari channel Arifin di Tangerang Selatan Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya Silahkan tulis di link dari Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi atau diskusi langsung bersama saya Ikuti insight di Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran ya Satu-dua hari sebelumnya saya upload Kembali kepada channel Arifin di Tangerang Selatan yang bertanya Dok, saya kok kalau PAB tidak tuntas ya Kalau PAB kok tidak tuntas Saya menderita wasir dalam derajat 3 Wasir dalam derajat 3 adalah wasir yang kalau kita PAB keluar penjolan Dimana sesudah PAB dia tidak spontan bisa masuk Kalau spontan bisa masuk itu derajat 2 Kalau derajat 1 tidak ada penjolan yang keluar Hanya berdarah saja Gatel nyeli Kalau derajat 2 keluar penjolan dan secara spontan sudah bisa masuk lagi sesudah PAB selesai Kalau derajat 3 PAB keluar penjolan dan harus didorong untuk memasukkannya ya Itu wasir dalam derajat 3 Terus problematikanya adalah ketika dia di dalam atau saat dia keluar kemudian harus didorong Benjolan itu ada di dalam anus atau anus kita ada benjolan anusnya yang besar Kita tahu yang namanya benjolan anus yang normal memang ada 3 yang besar Kiri samping ya kiri samping Kanan belakang dan kanan depan dari anus kita Di dalam ya Yang kalau membesar atau Probek dan berdarah Atau keluar darah itu namanya penyakit wasir dalam Yang derajatnya 1, 2, 3, dan 4 Nah wasir dalam derajat 3 itu Yang kalau PAB keluar dan harus dimasukkan Dimana di dalam itu yang namanya bantalan anus atau namanya anal kasir yang jumlahnya 3 tadi Atau bantalan wasir yang jumlahnya 3 yang normal ada Itu cukup besar Karena satu level lagi dia sudah derajat 4 yang tidak bisa masuk lagi Maka sensasi tubuh kita Rasa tubuh kita adalah di anus itu seperti penuh Walaupun sudah BHB kotoran keluar Kemudian benjolan masuk Maka rasanya seperti ada kotoran lagi Jadi kalau kita ngeden lagi ya tidak keluar kotorannya Karena memang sudah tidak ada kotoran Yang ada adalah benjolan Tiga benjolan yang ada di dalam Yang memenuhi dari rongga anus kita Ya ada tiga gitu Sehingga rasanya seperti ada kotoran Terus BAB tidak tuntas Habis BAB kau pengen BAB lagi Dikit-dikit pengen BAB Ya Itu memang gejala dari wasir derajat 2 atau derajat 3 Jelas ya Terus tindakannya apa Kita tahu menurut gaib lainnya Amerika Itu derajat 1, 2, 3 Bisa dilakukan tindakan yang efektif adalah diikat yang tanpa operasi Kalau menurut guideline-nya atau garis perdomanya Eropa itu derajat 1 dan derajat 2 Jadi derajat 1, 2, 3 bisa dilakukan tindakan tanpa operasi Yaitu dengan cara diikat Kira-kira itu channel Jendal Arifin ya Bukan channel Abidin Jendal Arifin di kantoran selatan Semoga ini bisa menjawab Memang itulah gejala derajat 2, derajat 3 Anus terasa penuh Sehingga kita merasa tidak kuas atau tidak tuntas BAB Kalau perlu datang ke dokter bedah yang kompeten Untuk dilakukan digital rectal examination atau colok dubur Untuk memeriksa dalamnya memang ambien atau maswa yang lain Atau wasir saja Atau kalau perlu diteropong Dilakukan anuskopi Kemudian dilakukan tindakan pengikatan Tergantung yang membesar itu mana Kalau sudah keliling Tiga-tiganya diikat Tetapi kalau hanya kiri saja ya kiri saja diikat Kalau yang kanan depan saja ya kanan depan saja Mana yang keluar Itulah yang diikat Maksimal 3 tempat yang diikat Secara sekaligus ya Kira-kira itu channel Arifin di Tangerak Selatan Semoga bisa menjawab Pertanyaannya Saya ingatkan lagi Teman-teman yang mau bertanya kepada saya Silahkan tulis di link teritanya Dr. Paran Saya akan jawab Upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan yang mau diskusi Konsultasi langsung bersama saya Ikuti insight with Dr. Paran Setiap Rabu jam 10 pagi Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran Satu-dua hari sebelumnya 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 Satu-dua hari sebelumnya